Terima kasih Ya kan 99.000 dari mana Dan kalau ini kita belah dua Di belah empat Mau saya kasih empat mahasiswa Kemana samannya tadi itu nilainya Ini seperti sihirnya Fir'aun Yang menjadikan Tali sebagai ular Nah orang Amerika bilang Saya juga punya kertas sendiri namanya green bag Tapi kertas saya punya 10.000 kali lupa dari kertas saudara Jadi kalau bapak ibu sekalian Adik-adik pergi ke Washington sana Ke New York Bawa uang 100.000 Belum tentu mahasiswa punya uang 100.000 kan Harus bekerja dua hari Untuk mendapatkan uang 100.000 Pergi ke Washington Saya mau beli Coca-Cola satu botol Apa mereka bilang Apa mereka bilang Ini kertas Funny This is funny paper Tidak laku Tapi siapapun datang ke Ternate Dengan 100 dolar You punya cengkeh Berikan pada saya Saya mau beli You punya Coca-Cola Tapi saya minta satu truk Apa yang kita lakukan Kita berikan Coca-Cola satu truk Karena mereka bilang Mereka bisa yakinkan kita Selembar kertas mereka 10.000 kali lipat dari lembar kertas kita Dan mereka bilang Kita punya kertas tidak laku Mereka punya kertas laku di seluruh dunia Betul gak? Dengan cara itulah Seluruh cengkeh Ternate Habis Pala Ternate Habis Seluruh kekayaan Ternate Habis Hanya diganti dengan Baik komputer Dengan cara itulah Kemiskinan dan pemiskinan dilakukan Oleh para bankir Jadi banking is crime And bankers are criminal Dengan sihir ini Ya Nah Dan ini baru satu fase Saya minta satu tahap lagi Untuk menjelaskan Dengan Uang kertas yang sudah merupakan Kedoliman ini Ya Itu menjadi Berlipat ganda Dolimnya Melalui banking system Dimana ini digelembungkan Kalau tidak ada bank Kalau saya punya uang 100 ribu Dipinjam oleh Ustadz Nur Maka uang saya habis Saya akan memiliki kembali Kalau dikembalikan Tapi dengan banking system Kalau uang ini saya hutangkan Dia beranak pinak 20 kali lipat Uang 100 miliar Kalau ditaruh di bank Maka bank detik itu Mencatatkan dalam bukunya Uang 100 miliar Betul gak? Dan itu dilegalisir oleh pemerintah Bahwa you boleh mengakui itu Sebagai milikmu Dan bagi bank Uang titipan ini liability Maka dia harus sewakan Dia harus pinjamkan Dengan bunga Kepada orang yang mau beli rumah Tidak bisa beli rumah Mau beli mobil Tidak bisa beli mobil Jangan khawatir Saya beli kredit Tapi harus tahan 10% Untuk cadangan Iya kan? Dan semua orang dibikin miskin Misi pokok bank Adalah membuat semua orang miskin Supaya tidak mampu memberi apapun Kecuali berhutang melalui bank Maka ketika 100 miliar ini Diterima bank Maka dia bisa mengutar itu 20 kali Dengan bunga katakanlah 10% Maka dia akan mendapatkan Dari bunganya saja 180 miliar Jadi kalau bank bilang Saya ngasih bunga hanya 10% Dia akan dapatkan 200% Dan dari pokoknya Yang dia putar itu Maka dia akan dapatkan 20 kali 90 miliar Coba lihat Maka terciptalah uang 1,9 triliun Hampir 200 2 ribu triliun Padahal uangnya berapa tadi? 200 miliar Yang 1,8 triliun dari mana? Angin Sihir Tidak ada Itu sebabnya Setiap bank dijaga oleh satpam Supaya mengesankan Bahwa di bank ada uang Tidak ada uang di bank Itu kenapa Setiap pegawai bank Pakai jas Pakai dasi Supaya orang yakin Bahwa uangnya dijaga dengan baik Karena disitu tidak ada uang Dan itu sepenuhnya Penglabuan Jadi bank Itu adalah arisan berantai Kalau kita datang Mengambil uang Tapi orang bisa bilang Tapi kalau saya mengambil uang Di bank kok ada? Uang siapa yang diberikan? Uang anda? Uang anda sudah tidak ada Jadi orang percaya bahwa Bank ada tempat yang paling aman Menyimpan uang Bank adalah tempat Paling tidak aman Menyimpan uang Belum anda keluar dari pintu bank Uang anda sudah tidak ada Membuktiannya gampang Datang pada hari yang sama Minta Saya mau ambil uang saya hari ini Potong telinga saya Kalau anda dapat uang Kecuali 10% dari nasabah Bisa dipahami? Uangnya tidak ada Nah, tapi yang perlu dipahami Adalah akibatnya Kalau kita tadi punya uang 100 ribu Di sini ada satu handphone Maka berapa harga handphone ini? Si Terry 4 ribu Sekarang kata ekonom Maka harga handphone ini Ada 100 ribu Tapi ketika ini digelembungkan Menjadi 2 juta Sementara sumber daya alamnya tetap Berapa harga handphone ini? Menjadi 2 juta Dan itu mereka bilang inflasi Jadi inflasi adalah kebohongan Lihat ya Dulu ketika Republik Indonesia didirikan Uang yang pertama dicetak adalah 1 sen Paling besar 100 rupiah 600 rupiah Uang seribu pernah didesain Tapi tidak dicetak Karena terlalu besar Karena dengan seribu Anda sudah dapat beli emas setengah kilo Pada waktu itu 1 gram emas hanya 2 rupiah Dan mereka berjanji Jangan khawatir Setiap rupiah Saya jamin dengan Setengah gram emas Sampai sekarang itu berlaku Undang-undang tahun 1946 Nah, tapi lihat Karena uang kertas itu sihir Dicetak, dicetak, dicetak Makin banyak Nilainya merosot Bebeknya mah tetap Cengkehnya tetap Palanya tetap Tapi nilai uangnya yang merosot Maka mulai tahun 1952 Ini pertama kali By the way Ini Bank Indonesia baru muncul tahun 1952 Bank Sentral Republik Indonesia itu bukan Bank Indonesia Dulu namanya BNI 46 Tapi Belanda tidak mau You mau merdeka You mesti nurut saya Hentikan BNI 46 Ganti dengan Bank saya The Jeves Bank Menjadi Bank Indonesia Dan hentikan uang Republik Indonesia Ganti dengan uang saya Gilders yang kemudian berubah Menjadi uang Bank Indonesia Oke Nah, begitu muncul tahun 1952 Rupiah sudah mulai tidak laku Dibikirlah uang seribu rupiah Ringkas cerita Tahun 1957 Uang seribu sudah mulai tidak laku Dibuatlah 2.500 rupiah Dibuatlah uang 5.000 Pertama kali muncul 64 Uang 10.000 rupiah Pak Kano bilang kita sudah terlalu miskin Maka uang seribu digunduli menjadi Satu rupiah Yang dibuat senering Tapi tidak lama kemudian muncul lagi Karena uang kertas adalah penipuan Worthless No value Ringkas cerita Pak Harto dibelanggur hasil Dalam pembangunan Dia bikin uang 50.000 rupiah Dengan gambar Pak Harto Dan kapal terbangnya Tapi inilah Ilusi yang lain Inilah Sihir yang lain Semakin besar uang Anda Bukan semakin kaya Semakin uang besar Anda Berarti semakin miskin Bisa diikuti Maka ketika terjadi krismon Rupiah makin tidak laku Harus dibikin uang 100.000 Dan sekarang Uang 100.000 Sudah tidak laku Ibu-ibu sudah komplain Kalau pergi ke pasar Dengan 100.000 Betul gak bu? Sudah tidak bisa beri apa-apa ini Maka mereka Dua pilihannya Pilihan pertama Adalah mereka akan mencetak Uang 200.000 500.000 Tapi tidak mungkin Komputer sudah gak bisa menghitung Kalkulator gak bisa menghitung Terlalu banyak nolnya Pilihan kedua Sudah digunduli nolnya Redenominasi Jadi redenominasi Itu bukan Untuk mengatasi inflasi Tapi untuk menutupi inflasi Jadi itu adalah Penglabuan di atas penglabuan Di atas penglabuan Di atas penglabuan Gitu Jadi secara real Uang 100.000 ini Dulu ketika Pak Harto masih Berkuasa Menjelang jatuh itu Kalau dibelikan telur Dapat 50 kilo Masih ada yang ingat gak bu Kalau ibu-ibu ingat pasti Satu kilo telur Harganya 2.000 rupiah Begitu Pak Harto jatuh Dibilang ini gara-gara Chris Mon Uangnya sama Walaupun ini belum ada Waktu itu Karena ini masih 50.000 aja udah Besar waktu itu Uang yang sama Dengan telur yang sama Tiba-tiba dibawa ke pasar Saya mau beli telur Bu hari ini Tidak dapat 50 kilo lagi Hari ini cuma dapat 13 kilo Karena daya belinya Telur sekarang 7.500 Dan hari ini Kalau di pasar ternate Berapa bu harga telur Sekilo Hari ini Di Jakarta 20.000 Dan telurnya sama Satu kilo itu isinya 16 butir 17 butir 80 butir Uangnya sama Tapi hari ini Kalau dibelikan telur Hanya dapat 5 kilo Kemana yang 45 kilo Itu yang mereka rampok Itu yang mereka rampok Dengan melalui Apa yang mereka sebut Inflasi Tapi sebenarnya Dengan cara Penggelembungan uang Kertas yang terus-menerus Dimilai Nah satu lagi Pak ya Saya minta Ini karena ini penting sekali Ini penting sekali Nah sistem Zolim ini Kemudian difikskan Dalam satu sistem Politik yang sebut Nation State Pada level global Karena judulnya kan Globalisasi Uang Jadi Negara bangsa Itu diciptakan oleh Para bangkir Pada abad keas 20 Jadi waktu Indonesia merdeka Singapura merdeka Malaysia merdeka Afrika merdeka Itu bukan kemerdekaan Spontan Tapi didesain Didesain Karena kalau dulu Mereka mau merampas Cengkeh orang Ternate Mau merampas Kepala orang Ternate Dia harus bawa serdadu Kesini Dia harus ambil Cengkeh dan Kepalanya Repot kan Maka dengan Menciptakan uang kertas Mereka tetap bisa Mengambil cengkeh orang Ternate Mengambil pala orang Ternate Tanpa harus kirim serdadu disini Dan karena itu Yu saya kasih merdeka Tapi Yu Satu Mesti bikin Bank sentral Kedua pakai uang kertas Supaya saya tetap Bisa membeli Satu barrel minyak anda Dengan harga 4 sen dolar Karena mencetak uang ini Biayanya hanya 4 sen 500 rupiah Jadi berapapun Harta yang kita punya Bisa dibeli dengan cara itu Nah Lalu Tadi saya sudah ceritakan Uang kertas itu Dimunculkan Bersamaan dengan Konsep negara Nasional Plus hutang negara Yu boleh Merdeka Tapi Yu miskin Rayat penyakitan Rayatmu bodoh Tapi jangan khawatir Saya punya uang Sekolahkan rakyatmu Bikin pembangunan Saya kasih hutang Iya kan Nah jadi tugas pemerintah itu Republik Adalah satu Mengambil hutang dari bank Menghabiskan hutang itu Melalui apa yang disebut APBN Lalu dulu mereka tanya Jadi bagaimana Saya membuat APBN Jangan khawatir Sekolah kan Anak-anak perintah kamu Ke Berkeley Ke Chicago Ke Harvard Mereka dididik Untuk membuat pembangunan Lalu dikasih paket hutang Dan diajari Kalau gak bisa Kirim konsultan Seperti John Perkins Dan sejenisnya Lalu ada satu pertanyaan Bagaimana kami membayar hutang kami Kalau begitu Mereka bilang You punya 200 juta rakyat Pajak kiraat kalian Pajak kiraat kalian Kalian punya Pala Punya cengkeh Habisi hutan kalian Karena you Membayar hutang Kalau kita hutang 5 miliar dolar Setiap tahun Apa mereka kasih Berkopor-kopor dolar Apa yang mereka kasih ke kita Mereka hanya mengetik di komputer 5 miliar dolar Ting Masuk ke Bank Indonesia Nanti bank Indonesia Tinggal kirim ting Ke Bapak Penas Bapak Penas ting Ke depan-depan itu Tapi ketika kita Mau membayar hutang mereka Habisnya kita mengetik Di komputer 5 miliar dolar Ting Dibayarkan ke bank dunia Gak bisa You musti punya devisa Dari mana kami punya devisa You musti beli dolar kami Caranya tebang hutan kalian Habisi box sheet kalian Habisi Mineral kalian Betul gak Nah jadi Itulah yang terjadi Di dalam sistem Fir'aun sekarang ini Bahwa pemerintah Itu didesain Hanya untuk mengambil hutang Dari bank Menghabiskan oleh APBN Dan proyek Kemudian memajak Kirakyat Karena itu Pajak semakin hari Semakin tinggi Semakin banyak Semakin tinggi Semakin banyak Gitu Nah jadi kalau digambarkan Seperti ini Ya kan Wilayah Domestik Nasional Itu adalah demokrasi Supaya kalau 5 tahun Harus ganti Kalau ada presiden Ada perdanaan menteri Yang tidak nurut Para-para bankir Out Tapi para bankir Tidak pernah berganti Mereka temurun Perusahaan swasta Anak-beranak pinak Ini kira-kira hanya 400 keluarga Di dunia ini Yang menguasai Seluruh Sistem Keuangan Dan Politik Jadi kita ini sekarang Utangnya tiba-tiba Sudah 2.100 triliun Padahal tahun Waktu Pak Arto jatuh itu Utangnya hanya Berapa 50 miliar dolar 500 triliun Sekarang Sudah 2.000 triliun Dan begitu Kurs dolar Berubah Utang kita nambah Gitu Dan BI tidak pernah Memenuhi janjinya Karena tugas POOP BI adalah Menjaga stabilitas Kurs tidak pernah bisa Dan tidak akan pernah bisa Apapun yang dilakukan Karena memang tidak ada nilainya Gitu Nah jadi Sebagai penutup Maka apa yang harus kita lakukan Adalah melakukan Membalik seperti Yang mereka dulu lakukan Yang mereka dulu lakukan Adalah mengambil Emas dan perak Dari orang tua kita Mereka lebur Menjadi batangan Dia simpan di berangkas Dan kepada kita dikasih Toilet paper ini Data Mahathir Muhammad Makanya harus kita lakukan Sekarang sebelum ini Jadi Jadi apa Oncom Lebih berharga oncom Tukarkanlah menjadi Emas dan perak Menjadi dinar dan dirham Dan gunakan untuk muamalah Karena Nabi sudah mengatakan Akan datang satu zaman Dimana yang Semua yang kamu miliki Tidak ada harganya Kehabisan nilai Kecuali dinar dan dirham Kecuali emas dan perak Jadi kalau dilihat Dolar dalam dinar Atau dinar dalam dolar Dalam 10 tahun terakhir 2004 itu cuma 54 dolar Hari ini sudah diatas 250 dolar Dan lihat Menipunya uang kertas ya Kalau kita pakai untuk menyimpan Naik haji Kalau anda menabung dolar Maka tiap tahun naik Saya sudah hitung ini Dan ini valid sekali Naik setiap tahun itu 3,5% Kalau anda menyimpan rupiah Setiap tahun naik 5% Tidak nyampe-nyampe Tapi kalau anda menyimpan dinar Maka dia akan turun 8% Setahun Jadi tahun 2000 Naik haji Butuh uang 21 juta rupiah Kalau dinar Butuh 71 dinar Tapi hari ini Kalau Mau naik haji Butuh hampir 40 juta rupiah Dengan dinar Cukup dengan 16 dinar Jadi dulu kalau punya rupiah Naik sehaji satu orang Sekarang sampai Dubai Suruh pulang Tidak cukup uangnya Tapi dengan dinar Dulu naik haji satu orang Sekarang bisa naik haji empat orang Dengan kata lain Kalau Bapak ibu sekalian Serahkan cengkeh Bapak ibu sekalian Dan menerima uang kertas Anda empat kali miskin Detik itu juga Dalam konteks ini Maka serahkanlah cengkeh Dan katakan Saya mau serahkan cengkeh Bayar kami dengan dinar Bayar kami dengan dirham Saya serahkan kepala kami Bayar kami dengan emas dan berak Saya tidak mau uang palsu ini Uang uangan ini Saya mau uang yang sebenarnya Uang dari Rasul S.A.W Ya Gitu Dan harga minyak Ini palsu semua Dibilang minyak naik turun naik turun Tidak ada minyak naik Kalau dengan Dolar dia naik terus Tapi dengan dinar Dia flat Sekali lagi Bahwa sumber daya alam Itu terbatas Maka alat tukar pun Harus terbatas Jadi ketika kita menggunakan Kertas ini Begelembungkan Tapi ketika Anda menggunakan Emas dan berak Ini sama Maka sekali dia punya alat tukar Nilai tukarnya Dari zaman Rasul S.A.W Seekor kambing Hari ini Satu dinar dapat Seekor kambing Dan nabi dapat Seekor ayam Satu dinar Hari ini dapat Seekor ayam Tidak ada yang berubah Sekali lagi Pemiskinan itu Adalah dibikin oleh sistem Dan tadi sudah disampaikan Bahwa dari tahun ke tahun Di dalam slide yang sebelumnya Dalam penjelasan itu Bahwa Dina dan diram itu Selalu dicetak oleh para sultan Jadi lihat Ketika para sultan berkuasa Para sultan berikan emas dan perak Pada rakyat Para sultan kemudian disingkirkan Diganti oleh para bangkir Emas dan perak Mereka ambil Diberikan kertas Itu yang terjadi Dari abad ke-19 Maka Alhamdulillah Pada hari ini Kita melihat Bahwa kesultanan Sudah kembali Dengan dinar dan dirham Dan ini adalah Awal berakhirnya Sistem riba Ini adalah awal Dari janji Osman Tala Aku suburkan Sedekah Dan aku hancurkan riba Kehancuran riba Ditandai dengan Seperti apa yang dikatakan nabi Kehancuran mata uang kertas Suka atau tidak suka Terima atau tidak terima Ini adalah awal kehancuran Dan karena itu Yang harus kita lakukan adalah Supaya kita tidak Ikut hancur di dalamnya Kita song-song Kembalinya dinar dan dirham Dan itu berarti Kembalinya sultania Dan ternate Adalah awal Dari kembalinya Dinar dan dirham Dan sultania Bersama dengan Kesultanan Cirbon Bersama dengan Kesultanan Disulu Jadi sekarang sudah ada Ketiga sultan Yang mencintai kembali Dinar dan dirham Dan ini akan Mengawali Kembalinya Dinar dan dirham Di seluruh dunia Jadi kalau pada abad 15 Abad 16 Abad 17 Bangsa ternate Sudah sampai ke Madagaskar Sudah sampai ke negeri Atas angin di Spanyol Maka pada abad 21 Kembali ternate Sampai Spanyol Ternate Ternate sudah kembali Sampai Afrika Selatan Sudah sampai Eropa Melalui dinar dan dirham Yang berlaku Di seluruh dunia Orang Amerika Tidak bisa mengatakan Emas saya Lima kali lipat Dari emas saudara Tidak bisa Emas kami dari ternate Sama harganya Dengan emas kalian You satu dinar Kami satu dinar You satu dirham Kami satu dirham Itulah keadilan Jadi karena itu Bahwa sekalian Yang terakhir sekali Saya ingin sampaikan Dinar dan dirham Yang kita bicarakan ini Tidak ada artinya Kalau berhenti Hanya di dalam ruangan ini Dinar dan dirham Harus segera Berkemerincing Di kota ternate Dan anda semua Yang harus memulainya Tadi dua orang Sudah Menyatakan diri Sebagai relawan jawara Jaringan Wirausahawan Dan pengguna Dinar dan dirham Muzantara Maka dalam waktu sebentar Insya Allah di ternate Dari dua orang ini Akan menjadi dua ribu Orang Yang menggunakan Dinar dan dirham Ya Dari dua ribu Akan menjadi dua ratus ribu Seluruh penduduk ternate Menggunakan dinar dan dirham Dan kanjeng sultan Dari beberapa waktu yang lain Sudah mulai membagikan Zakat dalam dirham Jadi di ternate ini Sekurangnya sudah ada Seribu orang Memiliki koin dirham Yang dibagikan oleh sultan Dan itu adalah awal Ini baru awal Dari kembalinya Islam Dan berakhirnya Kedoliman Jadi sekali lagi Bapak-Ibu sekalian Marilah Segera Ular-ular Fir'aun itu Kita akhiri Dengan cara yang sangat mudah Yaitu kita mentaati Perintah Allah S.W.T Allah S.W.T mengatakan Wa halawul bayi Wa kharama riba Aku halalkan berdagang Dan aku haramkan riba Dan uang kertas Alah riba para excellence Di dalam uang kertas ini Ada dua riba sekaligus Ya Jadi saya kira itu saja Saya mohon maaf Mengambil waktu agak terlalu banyak Tapi ini penting karena Supaya clear semuanya Ya Karena ini baru pertama kali Dibicarakan di Ternati Demikian Assalamualaikum Wr. Wb Sub indo by broth3rmax Bersambung Sub indo by broth3rmax Bersambung Sub indo by broth3rmax